Halo Assalamualaikum, it's Tiana di video kali ini I'm so excited karena aku bakal sharing beberapa produk yang bisa dibilang jadi favorit aku selama 2021 Dan emang produk-produk makeup ini yang sering banget aku pake selama 2021 Sebenernya produk-produk makeup yang aku bakal mention di video kali ini, ini produk-produk basic Karena honestly, 2021 tuh aku jarang banget yang kayak makeup-an full Kebanyakan ini tuh lebih cocok untuk daily Jadi langsung aja kita ke videonya Nah, ini primernya yang bener-bener lagi hype banget Misalnya dibilang ini The Queen of Makeup Jadi kita panggil aja Mother of Pearl Yap, brand-nya kata Shevarasha Sebelum beli ini aku tuh bener-bener liat instastory orang-orang review tentang si primer ini Bahkan aku juga liat ada beberapa MOA yang pake primer ini sebagai makeup client-nya Dan aku bener-bener tergiyur banget sama primernya Ternyata emang sebagus itu Jadi primer ini bener-bener sesuai banget sama claim-nya Dimana dia tuh namanya Lock and Smooth Gripping Primer Dimana aku tuh sebenernya lebih suka kalo kondisi muka itu sticky terus kayak nge-grip si makeup itu gitu Jadi tujuannya itu biar makeupnya bener-bener nempel ke wajah Dan kalo misalnya udah nempel banget ke muka Itu pasti makeup bisa tahan lama Dan aslinya tuh bener-bener nge-grip banget Jadi kalo misalnya udah pake primer ini Kalo misalnya kita gini-giniin tuh dia bakal kayak lengket gitu loh Dan ini tuh bisa untuk semua jenis kulit Aku pake ini tuh setiap kali aku makeup yang heavy makeup Kalo misalnya untuk daily aku jarang sih pake primer ini Ini aku ada Makeover Hydra Stay Glow Flute Foundation Honestly aku kan kulitnya cenderung kering ya Jadi katanya kalo misalnya aku pake foundation yang ga cocok gitu Atau yang finish yang matte Aku tuh lebih ke nge-crack terus keliatan gitu loh si kulit keringnya Dan kayak ga ke-blend dengan baik Nah tapi pas pake Hydra Stay Makeover ini Ini bener-bener cocok banget Bener-bener oke di kulit aku Dia pertama kali di-blend itu kerasa kayak watery Kayak air Tapi lama-kelamaan dia bakal nge-set Finishingnya itu bener-bener ringan Dan sesuai dengan claimnya dia itu glow Jadi finishingnya juga dia bikin glowing dan kayak healthy skin Untuk coverage-nya itu medium to full Tapi aku biasa pakenya tuh tipis-tipis aja Kalo untuk foundation sengaja Karena biar ga terlalu berat Tapi kalaupun aku pengen pake ini yang banyak Dan finishingnya yang full coverage ini oke juga Dia bener-bener kayak ringan gitu Dan bisa menutup bekas jerawat Tapi kalo misalnya ini aku emang pakenya tipis-tipis aja sih tadi Dan yang aku suka selain biar ringan Terus juga ga bikin kering terus ga nge-crack di muka aku Aku suka dia ada SPF-nya Yaitu SPF 30 PA++++ Walaupun dia ada SPF-nya Aku saranin temen-temen untuk tetep pake sunscreen sebelum pake foundation ini Dia itu juga alcohol free dan non-comedogenic Untuk bikin foundationnya tahan lama tetep harus di-bake Karena kalo misalnya untuk ngandelin kayak ini doang Untuk complexion Ini kadang bisa kegeser-geser sih Apalagi kalo misalnya sekarang itu pake masker Jadi aku saranin tetep set pake tejak Ini aku punya Maybelline Fit Me Sebenernya ini bukan favorit concealer aku di 2021 aja Ini aku udah pake dari lama banget Tapi aku pengen mention lagi nih di favorit 2021 Karena emang masih aku pake sampe sekarang Aku masih belum dapet concealer yang senyaman ini Dia tuh teksturnya super light Ga thick Tapi dia coverage-nya oke banget Tapi juga ga bikin kering gitu Apalagi kalo misalnya aku pake di bagian bawah mata Ini bener-bener oke banget Ga bikin nge-crease-nge-crease pake dia ini sebagai daily makeup Jadi pakenya itu aku biasa total di spot bekas jerawat Sama di bagian bawah mata Sedikit tips kalo misalnya mau pake Maybelline Fit Me Concealer ini Aku saranin kalian total dulu nih di bekas jerawat Terus tunggu 1-2 menit baru di-blend Dan belinnya pake jari aja Cukup di tap-tap 1 area itu Untuk Maybelline Fit Me Concealer ini Kayaknya aku udah habis 4 ginian 4 botol gini Dan emang abisnya tuh cukup lama Karena aku pakenya dikit-dikit banget Sebenernya aku punya 2 favorit aku Pertama aku bakal bahas dari generasi Fit ini Ini aku biasa pake untuk daily Menurut aku pigmentasinya tuh bisa di-adjust Jadi kalo misalnya kalian pengen keliatan lagi warnanya Kalian bisa di-build up aja Tapi kalo misalnya pengen yang tipis-tipis Itu juga bisa banget Tinggal di-blend-blend aja dengan baik Dan yang aku suka kalo misalnya aku pake ini Di bawah foundation atau BB cushion Atau apapun itu Complexion Itu gak ngegeser yang di bagian bawahnya gitu Gak ngegeser complexion aku Tapi tetep dia tuh bisa nge-set di atas pipi aku Pokoknya ini oke banget Dan pilihan warnanya juga cakep-cakep Yang sering aku pake itu Yang shade Grapefruit Soda Sama yang Peach Candy Anyways, dia tuh teksturnya creamy Tapi juga at the same time Aku ngerasa kayak tinted balm gitu loh Jadi itu kenapa cocok banget dipake untuk sehari-hari Menurut aku ini cocok banget untuk pemula Karena dia itu gampang banget untuk di-blend Next cream blush yang aku suka Ini ada dari Inglot Ini yang AMC cream blush Ini cantik banget warnanya Dan aku biasa pake dia ini untuk Makeup yang heavy makeup gitu Aku pake ini Dan dia pigmentasinya oke banget Gampang banget untuk di-blend Gak nge-block sama sekali Jadi kayaknya bisa juga nih untuk dipake pemula Karena easy to blend Aku pake warna 84 And of course ini gak ngeganggu Ataupun gak ngegeser Complexion di bawahnya Jadi bener-bener oke banget nih Ini juga bisa di-adjust Jadi kalo misalnya pengen Pigmentasinya lebih dapet nih ya Lebih tinggi Kalian bisa build up aja Tekstur blush ini lebih padat Daripada yang nasific itu Jadi tuh kenapa aku lebih suka pake ini Untuk heavy makeup Kalo misalnya untuk daily Itu yang nasific gitu Karena aku anaknya Bisa dibilang Sukanya complexion yang super ringan Gak terlalu bikin berat Jadi aku lebih memilih Bedak tabur daripada Bedak padat Nah bedak tabur yang lagi jadi Favorit aku sama 2021 Itu dari Luque Ini bener-bener Bagus banget Dia tuh walaupun bedak tabur Tapi aku ngerasa dia ada sedikit coverage-nya gitu Kalau misalnya emang pengen Complexion yang ringan Tapi keliatan kayak Nge-cover gitu Area wajah aku Aku aplikasinya pake puff Tapi kalo misalnya untuk daily Yang aku pengen yang ringan-ringan aja Aku selalu pakenya pake brush Dan itu lumayan banget Untuk nahan minyak Nah walaupun sekering-keringnya kulit aku Itu pasti ada minyaknya Karena semuanya juga kayak gitu Jadi ini nahan minyak Di kulit aku yang kering Itu dia nge-setnya tuh Bukan yang nge-set kering Dan ngerasa ketarik gitu Ini masih ringan banget dipakenya Terus juga gak bikin kusam muka Walaupun dipake lama Aku tuh lagi suka banget Sama 3CE yang eyeswitch ini Sebenernya ini aku baru nemuin Kayak beberapa bulan lalu Tapi langsung aku masukin ke Favorit 2021 Karena aku jarang banget Ini nemuin glittery kayak gini Tapi yang bener-bener enak gitu Diliatnya Gak terlalu over Tapi tetap keliatan gitu Nih kayak yang aja aku pake sekarang Bener-bener cantik banget Bener-bener cocok banget nih Untuk Korean makeup look Buat temen-temen yang suka dengan Korean makeup look Wajib banget punya eyeswitch dari 3CE ini Karena dia bener-bener Apa ya? Enak banget gitu dipakenya Dan kalo misalnya dia udah nge-set Gak bikin kelopak aku jadi kayak Keras gitu Gak mengeras sama sekali Walaupun dipake di atas eyeshadow yang powdery Ini tetep oke banget Dia gak bakal ngeganggu si eyeshadow di bawahnya Dan untuk mascara yang lagi aku suka banget selama 2021 Ini ada Rose All Day Tenderless Mascara Pertama dari packagingnya dulu Dia tuh kayak ada sesuatu di atas ini Biar produk yang diambil tuh gak terlalu banyak Tuh, kedenger gak sih? Kayak ada sesuatu yang menahan produknya Terlalu banyak keluar Like that Disclaimer aku tuh tipikal Yang kalo misalnya pake mascara Itu gampang banget Kerasa berat Gampang kerasa annoying Dan gampang turun gitu Kalo misalnya lagi beraktifitas Tapi si Rose All Day ini bener-bener cukup nahan Bul mata aku Ini seperti yang kalian liat ini Ini cantik banget Itu untuk daily juga oke banget Gak terlalu tebel yang lebay gitu Tapi kalo bisa buat acara formal Dan kalian pengen keliatan on point Ini juga oke banget Kalian tinggal layerin aja Dan aku biasa pake maksimal tuh kayak dua layer Itu udah keliatan banget Udah kayak tebel dan bulu mata tuh keliatan banyak Full dan untik Selama aku pake mascara ini aku gak ngerasa berat sama sekali Dan pas dibilas pun Aku gak ngerasa mata tuh capek gitu Jadi bener-bener ringan Tapi on point at the same time Untuk mascara ini dia sama sekali Gak meleber ke bawah Aku udah buktiin dan selama beraktifitas Ini aman-aman aja Gak ada item-item nempel di bawah mata aku Emang untuk bersinnya cukup ribet Harus pake remover yang emang oil-based Atau balm gitu Kalo misalnya watery base itu kayaknya susah sih Anyways aku pengen kasih tau dulu Typical lift ini aku suka Itu pertama dia texturnya gel Terus dia itu lembab dan gak bikin kering di bibir Dan gak ninggalin garis tengah di bibir Dan sejauh ini yang aku suka itu adalah dari brand Nessie Fake Yang glossy matte lip tint ini Sebenernya aku punya shade banyak banget Karena jujur aku tuh berawal dari kerjasama aku dikirim produk Sampai aku tuh emang bener-bener jatuh cinta banget sama si lip tint ini Aku bakal kasih liat ke kalian Jadi dia tuh lembab Pigmentasinya oke dan Gampang buat iblendnya Gampang untuk dia Itu gampang Jadi dia tuh gak ngeblok di bibir aku Kalo misalnya aku pake lip tint ini Bibir aku jadi lembab gitu loh Jadi kayak lip tint tapi juga bikin bibir aku lembab Kayak lip balm Walaupun sebelum pake lip tint gak pake lip balm itu gak masalah banget sih And FYI aku tuh punya shade banyak banget Dan selalu aku masukin satu di tiap tas gitu loh Karena emang produk ini salah satu lip product yang aku pake untuk retouch gitu Kalo di retouch itu dia ngekering Jadi wajib ada di tas Jadi itu tadi beberapa produk makeup yang sering banget aku pake Yang bisa dibilang jadi favorit aku selama 2021 Kalo misalnya kalian apa sih produk makeup favoritnya di 2021 Komen di bawah ya Thank you so much for watching Happy new year See you on my next video Bye bye